Intro Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan Mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021 Terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9 Firman Tuhan berkata Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Dalam bahasa batak dikatakan Demikianlah bunyi firman Tuhan Topik cacimaki dibalas dengan memberkati Jemaat Kristus yang saya kasihi Rasul Petrus menyadari Bahwa penganiayaan yang terjadi di masanya itu Adalah hal yang harus dihadapi Sebagai kenyataan Karena itu Belajar dari Yesus dan ajarannya Dia mengajar jemaat untuk berani Menghadapi orang yang membenci mereka Karena nama Yesus Tetapi dengan cara yang benar Ini prinsip damai Cara-cara yang disampaikan oleh Petrus adalah Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Ayat 9 Petrus mengajak jemaat untuk tidak Membalas cacimaki dengan cacimaki Tetapi justru harus memberkati Tepat seperti perkataan Yesus Dalam Matius 5 ayat 44 yang mengatakan Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Jika memperlakukan mereka dengan cara mereka Maka jemaat tidak ada bedanya Sama-sama berbuat jahat Sama-sama mencaci Kualitas hidup seperti ini Memiliki konsekuensi positif Yaitu hidup yang diberkati oleh Tuhan Jemaat diingatkan untuk memberkati Orang-orang yang membenci mereka Dan akhirnya akan memperoleh berkat Berbuat baik Mengusahakan perdamaian Dan memberkati orang yang berbuat jahat Adalah sikap Kristus sendiri Bisa kita lihat di Matius 5 ayat 38 sampai 45 Sikap semacam ini Yang juga menginspirasi Mahatma Gandhi Dan Martin Luther King Jr. Menjadi kekuatan besar Yang mengubah kehidupan masyarakat mereka Sebenarnya Ajaran tidak membalas kejahatan Bukan sekedar etika yang indah Atau sikap mengasihani diri Melainkan berlandaskan pada kekuatan Dan kebaikan Tuhan itu sendiri Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan Kita menyerahkan diri Pada kebaikan Tuhan Yang mendengarkan permintaan tolong kita Ayat 12 Walaupun hidup penuh ketidakadilan Kita dapat berharap pada kekuatan dan keadilan Tuhan Yang akan membalas Orang yang berbuat jahat Masmur 34 Jemaat HKBPS Resort Sutoyo Yang dikasih Isus Kristus Seorang perempuan Kristen Mempunyai dua ekor anak ayam Anak ayam itu sering mencari makan Di halaman rumah tetangganya Yang cepat naik darah Suatu hari tetangganya menangkap Kedua anak ayam itu Dan mencekik lehernya Sehingga mati Lalu Anak ayam itu Dilemparkannya kembali Melalui pagar Tentu saja perempuan itu berduka Tetapi dia tak menjadi marah Dan mencacimaki tetangganya Sebaliknya Ia mengambil ayam itu Mencabuti bulunya Dan memasaknya menjadi roti ayam Kemudian ia mengirimkan roti ayam tersebut Ke rumah tetangganya Yang telah membunuh Anak-anak ayam itu Perempuan itu Meminta maaf Karena tidak berhati-hati Menjaga anak ayamnya Tetangganya itu Tidak bisa berkata apa-apa Roti ayam Dan permintaan maaf itu Membuatnya malu Sebenarnya Bukan maksud perempuan itu Untuk membuat dia malu Tetapi motivasinya Membalas kejahatan dengan kebaikan Adalah untuk memperlihatkan Kasih Kristen Yang nyata Kepada tetangganya Ingat Membalas kasih dengan kebencian Adalah kejahatan Membalas kasih dengan kasih Adalah manusiawi Membalas kebencian dengan kasih Adalah ilahi Dan sehubungan dengan itu Firman Tuhan berkata Apabila kamu mengasihi Orang yang mengasihi kamu Apakah upahmu Bukankah pemungut cukai Juga berbuat demikian Matus 5 yang 46 Jemaat Tuhan yang saya kasihi Kalau anda hidup dalam kasih Anda meniru perbuatan Tuhan Yesus Ia tidak pernah dendam kepada musuh-musuhnya Bahkan ia mendoakan mereka Ia tidak pernah membenci mereka Yang menyalipkannya Bahkan ia mengasihi mereka Tuhan kita mengalahkan maut Bukan dengan muzijat Dia menghancurkan dosa Bukan dengan muzijat Ia menghancurkan kuasa dosa Dan maut dengan kasih Allah Sebab itulah kita mengajarkan Supaya kita mengasihi musuh-musuh kita Ingatlah juga Bahwa Yesus mati Supaya kita mencontoh Apa yang telah dilakukannya Berat Jelas Berat Tetapi sadarilah bahwa Ruh Kudus akan menolong kita Untuk memberikan kemampuan itu Diperlukan kuasa dan urapan Allah Supaya kita sanggup melakukan perbuatan Seperti Yesus itu Amin Marilah kita berdoa Terima kasih ya Bapak atas firmanmu Yang mengingatkan kami Supaya kami tidak membalas kejahatan Dengan kejahatan Tetapi menciptakan kebaikan Dan percaya sepenuhnya Bahwa mata Tuhan Tertuju kepada orang benar Dan yang berserah padamu Ya Bapak berkatilah Yang berulang tahun hari ini Sembuhkanlah yang sakit Dan juga yang terkena virus COVID-19 Ibukanlah yang sedih Dan kuatkanlah yang lemah Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami masing-masing Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam sehat Tetap semangat Dan bersyukur selalu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih